PT Putra Mandiri Jembar TBK akan melepas 137,6 juta saham melalui penawaran umum perdana atau IPO dengan harga pelaksanaan Rp125 per lembar saham. Perseroan akan mengantongi dana IPO sekitar Rp17,2 miliar. PT Putra Mandiri Jembar TBK bersiap melepas sahamnya ke publik. Perseroan menetapkan harga penawaran umum perdana saham IPO sebesar Rp125 per saham. PT Putra Mandiri Jembar TBK menawarkan 137,6 juta lembar saham baru dengan target dana yang dirahup sebanyak Rp17,2 miliar. PT Cipta Dana Sekuritas Asia ditunjuk menjadi penjamin pelaksanaan emisi efek dan penjamin emisi efek. Selain IPO, dealer resmi kendaraan bermotor roda 4 merek Mitsubishi dan Mercedes-Benz ini juga akan melakukan program alokasi saham pegawai atau employee stock allocation dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 persen dari saham yang ditawarkan atau sebanyak-banyak kayak 13,76 juta saham. Selain itu, perseroan akan menerbitkan saham baru kepada Mitsubishi Corporation dalam rangka pelaksanaan konversi convertible bond yang diterbitkan berdasarkan convertible bond subscription agreement tertanggal 1 Agustus 2018. Perjanjian ini merujuk pada Amendment Agreement for Convertible Bond Subscription Agreement tertanggal 26 September 2019 antara Putra Mandiri dengan Mitsubishi Corporation dengan jumlah sebanyak 2,73 miliar tujuh saham biasa atas nama pada tanggal penjatahan dengan jumlah convertible bond yang akan dikonversi adalah sebesar Rp342,25 miliar. Saat ini perseroan memiliki 45 showroom dealer Mitsubishi 1 showroom dealer Mercedes-Benz serta 2 showroom dealer Nissan dan Datsun yang tersebar di 31 kota dan 10 provinsi di Sumatera dan Jawa.